Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih dalam pembahasan fasal yang pertama berkaitan dengan adab niat Adab tak kala berniat Pada pertemuan kemarin, pertemuan pertama kita sudah bacakan Tentang pentingnya niat dan pengaruhnya niat di dalam aktivitas yang dilakukan oleh serang hamba Pada pertemuan kali ini kita akan tambahkan dalil-dalil yang berkaitan tentang masalah niat ini Dan bahaya niat yang buruk terhadap suatu amanan Kita teruskan yang ada kitabnya silahkan dibuka ya Bab yang kedua di dalam masalah adab fasal yang pertama Di buku kami ada di halaman 60 Di paragraf yang kedua Dan di antara hadis-hadis yang dijadikan sandaran bagi seorang muslim Tad kala memperbaiki niatnya Salah satunya hadis nabi sallallahu alaihi wasallam Tad kala beliau berada di tabuk ya Yaitu Tad kala beliau yaitu menunaikan perang tabuk ya Beliau bersabda Inna bil madinati akwaman Sesungguhnya di kota madinah Ini ada sekelompok manusia Tidaklah kita melewati suatu lembah Tidaklah kita melangkahkan dengan langkah kaki kita Yang bisa membuat orang-orang kafir marah Dan tidaklah kita mengeluarkan harta yang kita miliki Dan tidaklah kita mengeluarkan harta yang kita miliki Dan tidaklah pula rasa lapar, haus Ini menimpak kita semuanya di dalam peristiwa ini Kecuali ya Orang-orang yang ada di madinah tadi yang duduk-duduk saja di sana Mereka ikut serta ya Fidhali kawahum bil madinah Mereka ikut serta di dalam malu tersebut Padahal mereka berada di kota madinah Tidak bersama-bersama kita Fakilalahu Kemudian ada yang bertanya pada Rasulullah Karena dirasa aneh ya Kita yang merasakan beratnya langkah Kita yang merasakan keluarnya harta Kita yang merasakan kelaparan Kok nasibnya atau mendapatkan pahala Yang sama ya Seperti orang-orang yang duduk-duduk saja di kota madinah Seorang tersebut bertanya Kok yang demikian tersebut bisa terjadi Wahai Rasulullah Kami merasakan beratnya ini Sementara mereka hanya di madinah Tapi kok sama mereka bergabung bersama kami Fakala kemudian Nabi S.A.W. mengatakan Habasahumul udru Fasyaraku bihusnin niyah Mereka Tidak melangkah Seperti langkahnya kita Tidak merasakan Seperti apa yang kita rasakan Di dalam peperangan Karena ditahan oleh Suatu udhur Seadanya tidak ada udhur Tentunya mereka bersama kita Fasyaraku bihusnin niyah Mereka bisa mendapatkan derajat Seperti kita ini Karena Kebaikan niat mereka Ini Hadis yang selanjutnya Yang menegaskan bahwasannya Niat itu memiliki Manfaat Yang sangat besar sekali Kemudian Bliya R.A.W. memberikan keterangan Tentang hadis ini Fahusnun niyati Kebaikan niat seorang Izan Jadi kesimpulannya Niat baik ini Kesimpulannya Dialah yang menjadikan Orang yang tidak ikut berperang Mendapatkan pahala Seperti orang yang berperang Dan ini kaum muslimin Tidak hanya berlaku Dalam masalah perang Dalam masalah berjihat Seluruh kebaikan-kebaikan Yang ada Ibadah Atau kebaikan-kebaikan Secara umum Seandainya Seorang meniatkan Dan dia Terudhur Karena Suatu udhur yang syari Maka dia mendapatkan pahala Seperti orang yang sudah Beramal dengan Niatnya tersebut Ya Allahu Akbar Ya ini Maka Tidaklah kita Merbaiki niat Dan selanjutnya Menguasai niat Tidak ada Bisikan Atau niatan Kecuali Adalah niatan yang Mulia Demikian juga Dijelaskan Dalam hadis Nabi Yang lainnya Rasulullah pernah menyebutkan Apabila Bertemu Dua orang muslim Dua orang muslim Dengan membawa Kedua pedangnya Jadi satu Membawa pedang Yang lainnya Juga membawa pedang Falqatilu wal maktulu Finnar Maka kalau terjadi Pembunuhan Falqatil Orang yang Membunuhnya Wal maktulu Orang yang Dibunuh Finnar Keduanya Berada di Neraka Jadi kalau ada Peristiwa saling Membunuh Yang membunuh Dan yang Dibunuh Keduanya Mendapatkan Siksa di Neraka Fakilah Kemudian para Sahabat juga Takjub dan bertanya Ya Rasulullah Hadal Katil Fama Balul Maktul Wajar Saja Kalau seandainya Orang yang Membunuh Masuk Neraka Karena Dia telah Melakukan Pembunuhan Saudaranya Bagaimana Dengan orang Yang dibunuh Wajar Kenapa Dia juga Ikut Masuk Neraka Fakola Kemudian Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Menyebutkan Li'annahu Aroda Qatla Sohibihi Karena dia Betul-betul Menginginkan Untuk Membunuh Saudara Yang Satunya Meskipun Hasil Akhirnya Dia malah Terbunuh Tidak Membunuh Ini juga Berkaitan Dengan Masalah Niat Bagaimana Niat Keburukan Kalau hadis-hadis Sebelumnya Tadi disebutkan Niat Kebaikan Yang mendapatkan Pahala yang sama Seperti orang yang Melakukan Kebaikan Tersebut Bagaimana Dengan Niat Yang buruk Ini Dikatakan Rahimahullah Menjelaskan Hadis ini Fasawwat An-niyatul Fasidatu Wal-iradatu Sayyia Baina Qatilin Mustaujibin Linnar Wabaina Maktulin Lawla Niatuhul Fasidatul Lakana Min Ahlin Jannah Ya Beliau Rahimahullah Ta'ala Mengatakan Terkait Dengan Niat Buruk Ini Sesungguhnya Niat Yang Buruk Niat Yang Rusak Ini Sama Demikian Juga Keinan Yang Buruk Sama Di Antara Yang Membunuh Yang Melazimkan Dia Masuk Kedalam Neraka Dengan Orang Yang Dibunuh Jadi Hukumnya Itu Sama Keduanya Mendapatkan Seksan Neraka Kalau Seandainya Dibunuh Tadi Tidak Memiliki Niat Yang Buruk Artinya Cuma Bela Diri Laka Namin Ahlil Jannah Maka Dia Itu Akan Mendapatkan Kenikmatan Berupa Menjadi Penduduk Surga Jannah Jannah Ini Seandainya Niat Buruk Niat Buruk Ini Sangat Berbahaya Sebagaimana Niat Baik Ini Mendapatkan Kebaikan Maka Niat Buruk Demikian Akan Mendapatkan Keburukan Kalau Contohnya Disini Adalah Kasus Pembunuhan Atau Saling Membunuh Maka Keburukan Keburukan Yang Lainya Berlaku Pula Hukum Mahdis Ini Misalkan Seorang Niat Mencuri Misalkan Seorang Niat Berbuat Zina Dan Seterusnya Maka Niat Buruk Ini Akan Mendapatkan Balasan Berupa Ancaman Seksan Raka Seandainya Pelakunya Tidak Merubah Niatnya Dan Tidak Bertawbat Jannah Rahimani Warahimakum Selanjutnya Disebutkan Contoh Hadis Yang Lainya Yaitu Terkait Dengan Masalah Niat Buruk Ini Dan Juga Dari Hadis Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Laki-laki Mana Saja Asdaqa Imratan Sodaqan Yang Dia Berikan Mahar Kepada Seorang Wanita Yang Dinikainya Dengan Suatu Mahar Wallahu Ya'lamu Annahu Layuridu Ada'ahu Ilaiha Dan Allah Itu Mengetahui Niatnya Niatnya Laki-laki Tersebut Menikahi Dan Mengatakan Berikan Mahar Layuridu Ada'ahu Ilaiha Tidak Dia Niatnya Itu Tidak Ingin Memberikan Mahar Itu Kepada Si Wanita Yang Dia Nikahi Namun Dengan Lesanya Saja Hatinya Menyelisihnya Fahur Rabiha Maka Dia Menipu Wanita Tersebut Wastahallafar Jahabil Batil Dia Menghalalkan Kemaluan Yang tersebut Hubungan Dia Dengan Wanita Tersebut Bil Batil Dengan Perkataan Batilnya Yaitu Janji Dia Akan Berikan Mahar Namun Di Dalam Hatinya Dia Berniat Untuk Tidak Memberikannya Jadi Ada Seorang Laki-laki Yang Dimunikai Seorang Wanita Mengatakan Dia Memberikan Mahar Demikian Demikian Namun Niatnya Itu Adalah Tidak Menunaikannya Dia Memberikan Perkataan Berkataan Yang Batil Untuk Menghalalkannya Bagaimana Kondisinya Nanti Tatkalah Hari Bertemu Dengan Allah Di Akhirat Dia Akan Berjumpa Dengan Allah Dalam Kondisi Kedudukannya Sebagai Orang Yang Berkuat Zina Ini Karena Niat Buruk Karena Niat Buruk Dia Akan Mendapatkan Keburukannya Di Akhirat Kemudian Setelahnya Disebutkan Contoh Kasus Yang Lain Terkait Dengan Buruknya Niat Ini Rasulullah Menyebutkan Laki-laki Mana Saja Yang Dia Berhutang Pada Seorang Dengan Sejumlah Hutang Wallahu Ya'lamu Minhu Dan Allah Mengetahui Dari Orang Yang Berhutang Tadi Niat Berhutangnya Dia Mendapatkan Uang Kemudian Dia Tidak Berniat Untuk Membayarnya Ini Juga Termasuk Keburukan Dia Menipu Dengan Menyebut Nama Allah Dia Menghalalkan Halal Tersebut Harta Tersebut Bilbatil Dengan Cara Yang Keliru Dan Nanti Ketika Berjumpa Dengan Allah Pada Suatu Hari Perjumpaan Itu Terjadi Dia Akan Berjumpa Dengan Allah Dalam Kondisi Dia Sebagai Seorang Pencuri Ini Niatan Yang Buruk Niatan Yang Buruk Meskipun Lesanya Mengatakan Kebaikan Tapi Niatnya Buruk Maka Lesanya Ini Tidak Dinilai Oleh Allah Subhanahu Watt Kebaikannya Tapi Dirusak Oleh Niatnya Tersebut Orang Yang Memberikan Mahar Namun Niatnya Tidak Akan Berikannya Maka Berjumpa Dengan Allah Seperti Posisinya Orang Yang Berbuat Zina Demikian Juga Disebutkan Orang Yang Berhutang Niatnya Dia Tidak Membayar Hutangnya Maka Dikatakan Rasulullah S.A.W. Berjumpa Dengan Allah Dalam Kudis Sebagai Seorang Pencuri Ini Apa Ini Pengaruh Keburukan Atau Niat Buruk Pada Amalan Seseorang Maka Beliau Mengatakan Fa'idah Dari Hadis Ini Maka Dengan Niat Yang Buruk Sesuatu Yang Mubah Ini Bernilai Haram Di Sya Allah S.W.T Hutang Asalnya Adalah Mubah Tapi Akan Menjadi Suatu Yang Haram Mendatangkan Azab Allah S.W.T Kapan Itu Tadkala Dia Rusak Niatnya Berhutang Dengan Niatan Tidak Membayarnya Maka Jangan Diremehkan Jangan Diremehkan Masa Niat Ini Semuanya Ada Konsekuensinya Kalau Saat Niat Baik Maka Kebaikan Yang Dia Terima Saat Niat Buruk Seperti yang Disebutkan Dalam Badis Ini Secara Gamblang Dia Akan Mendapatkan Keburukan Dari Niat Tersebut Dengan Dengan Niat Keburukan Suatu Yang Awalnya Boleh Ini Menjadi Terlarang Hukum Masalnya Ini Sebenarnya Boleh Karena Niat Yang Buruk Tadi Menjadi Terlarang Jual Beli Pisau Jual Beli Pedang Jual Beli Panah Ini Jais Diperbolehkan Tapi Menjadi Buruk Menjadi Terlarang Tadkala Jual Beli Tersebut Untuk Melakukan Dengan Niatan Melakukan Kebaliman Dengan Niatan Untuk Melakukan Suatu Yang Haram Maka Ini Memenuan Maka Ini Jual Beli Yang Terlarang Ini Sangat Jelas Sekali Tadkala Kebaikan Atau Suatu Yang Boleh Ini Tidak Akan Menjadi Baik Tidak Akan Menjadi Boleh Tadkala Diiringi Dengan Niat Yang Yang Salah Atau Niat Yang Keliru Atau Niat Yang Buruk Juga Beliau Menyimpulkan Bahwa Suatu Yang Asalnya Tidak Ada Dosa Di Dalamnya Akan Menjadi Suatu Yang Ada Dosanya Tadkala Tercampur Dengan Niatan Yang Buruk Ini Hadis Hadis Yang Disebutkan Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Pengaruh Niat Yang Ada Pada Deseorang Dengan Suatu Amalan Suatu Niat Yang Itu Baik Maka Dia Akan Mendapatkan Kebaikan Dari Niat Tersebut Meskipun Belum Sampai Melakukan Kebaikan Yang Dia Niatkan Demikian Juga Sebaliknya Sesuatu Yang Asalnya Mubah Atau Bahkan Sesuatu Yang Asalnya Baik Sesuatu Yang Asalnya Itu Adalah Dianjurkan Oleh Allah Dan Rasulnya Ini Semuanya Menjadi Rusak Ini Semuanya Menjadi Tidak Bernilai Disi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tadkala Niatnya Ini Rusak Niatnya Ini Keliru Kamu Muslimin Rahimah Maka Ini Adalah Bentuk Muhasabah Bentuk Introspeksi Yang Dilakukan Seorang Hamba Sebelum Dia Beramal Pastikan Amal Itu Baik Pastikan Amalnya Ini Diperbolehkan Pastikan Amalnya Ini Dicintai Dan Ridhoi Allah Kemudian Sebelum Langkah Pastikan Niat Di dalam Beramal Ini Niat Sesuai Dengan Apa Yang Allah Subhanahu Wata'ala Izinkan Allah Yang Cintai Dan Allah Ridhoi Maka Terkumpul Amalan Yang Baik Dengan Niat Yang Baik Itu Akan Menjadi Baik Si Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Muhasabah Yang Pertama Kali Adalah Muhasabah Terkait Dengan Niat Sebelum Dia Beramal Agar Amalan Yang Dia Lakukan Tidak Sia Sia Di Allah Subhanahu Wata'ala Wa Kullu Hada Semua Penjelasan Ini Dari Al-Quran Dari Hadis Hadis Yang Berkaitan Dengan Niat Baik Hadis Yang Berkaitan Dengan Ancaman Atalah Seorang Berniat Buruk Ini Akan Menguatkan Apa Yang Diakini Oleh Seorang Muslim Tentang Bahayanya Niat Ini Tentang Bahaya Niat Ini Perkara Yang Bahaya Yang Harus Diperhatikan Wa I Dham Misha Niha Waka Miro Ham Yat Ya Ini Juga Akan Menambah Keyakinan Seorang Muslim Tentang Agungnya Kedudukan Niat Ini Dan Juga Besarnya Kepentingan Atau Pentingnya Niat Niat Ini Jadi Niat Ini Sekali Lagi Bukan Masalah Yang Remeh Bukan Masalah Yang Ringan Bukan Masalah Yang Sebarangan Tapi Niat Ini Adalah Masalah Yang Darurat Yang Perlu Kita Perhatikan Masalah Yang Agung Yang Perlu Kita Muliakan Masalah Yang Besar Tingkat Kepentingannya Yang Perlu Kita Mencurahkan Mengintrospeksi Hati-hati Dari Niat-niatan Tersebut Falihada Oleh sebab Inilah Oleh sebab Inilah Diawali Dengan Keyakinan Yang Benar Tentang Niat Ini Seorang Muslim Membangun Seluruh Amalnya Di atas Niat Yang Soleh Di atas Niat Yang Yang Baik Jadi Orang Muslim Yang Paham Tentang Masalah Niat Ini Pasti Dia akan Membangun Amalannya Di atas Niatan Niatan Yang Mulia Jamah Rahimani Rahimah Allah Tiada Guna Niatan Niatan Yang Buruk Tiada Manfaat Niatan Niatan Yang Buruk Tidak Mendatangkan Kebaikan Niatan Niatan Yang Buruk Akan Tapi Semuanya Berakibat Fatal Berakibat Buruk Bagi Pelaku Pemilik Niat Yang Buruk Tersebut Tidak Ada Kebaikan Sama Sekali Maka Kita Bersihkan Hati-hati Kita Dari Niatan Niatan Yang Buruk Ini Sebagaimana Serang Muslim Dia Berusaha Tidak Beramal Kecuali Dengan Niatan Atau Dia Tidak Beramal Kecuali Dengan Niatan Yang Solih Izzin Niatan Niatan Ruh Amali Wa Kuamuhu Jadi Kesimpulannya Niat Itu Ruhnya Amal Niat Itu Ruhnya Amal Seandainya Amal Tersebut Tidak Ada Niatnya Seperti Halnya Suatu Makhluk Yang Dia Sudah Tidak Meliki Ruh Mati Tidak Guna Tidak Guna Bahkan Kalau Dibiarkan Ini Akan Busuk Dan Menggagu Apa Yang Ada Di Sekitarnya Demikian Juga Amalan Ruhnya Itu Niat Yang Baik Seadanya Tidak Ada Niat Yang Baik Ini Amalan Ini Bagaikan Amalan Yang Mati Tidak Manfaat Seperti Jasad Yang Mati Kalau Dibiarkan Ini Akan Merusak Kalau Dibiarkannya Akan Memudaratkan Jamal Rahim Niat Ruh Al Amali Wa Kuamuhu Demikian Juga Niat Ini Tiang Tiang Seperti Hal Tiang Tiang Yang Menguatkan Bangunan Bangunan Ini Kalau Tidak Ada Pengokoh Dari Tiang Tiang Tersebut Juga Akan Roboh Sebagaimana Amalan Tidak Ada Niatan Yang Baik Tentunya Maka Amalan Tersebut Akan Roboh Ini Penegasan Yang Sangat Jelas Sekali Kalau Kita Menginginkan Amalan Kita Hidup Amalan Kita Bermanfaat Dan Berguna Hadirkan Niat Yang Mulia Kita Menginginkan Amalan Kita Tegak Amalan Kita Kuat Kokoh Maka Hadirkan Niat Yang Mulia Tidak Tidak Beramal Tersebut Seseorang Mungkin Dimaafkan Tadkalah Dia Beribadah Ternyata Takbirnya Ini Tidak Kurang Sesuai Dengan Takbir Yang Dilakan Rasulullah Namun Niatnya Mulia Seseorang Mungkin Bisa Diampuni Tadkalah Dia Baca Al-Quran Sudah Sekuat Tenaga Sesuai Dengan Kemampuan Namun Masih Ada Beberapa Huruf Yang Dia Tidak Bisa Mengucapkan Dengan Benar Selama Itu Diiringi Dengan Niat Yang Benar Seseorang Juga Bisa Diampuni Allah Subhanahu Wattala Tadkalah Bersodakoh Ternyata Disodakoh Di tempat Tempat Yang Mungkin Kurang Pas Masih Tadkalah Diiringi Dengan Niatan Yang Benar Tapi Seorang Tidak Diampuni Oleh Allah Subhanahu Wattala Diancam Azab Nya Oleh Allah Meskipun Solatnya Sesuai Dengan Rasulullah Sallallahu Aliyah 100% Namun Ternyata Niatnya Keliru Seorang Juga Akan Di Azab Oleh Allah Subhanahu Wattala Diancam Dimasukkan Di dalam Neraka Jihadnya Sampai Berdarah Darah Meluarkan Tenaga Meluarkan Harta Meninggalkan Keluarga Namun Ternyata Niatnya Tidak Benar Niatnya Keliru Maka Niat ini Adalah Sebagai Ukuran Sahnya Suatu Amalan Atau Tidak Sahnya Fasaduhu Min Fasadihah Fasadnya Suatu Amalan Karena Fasadnya Niat Karena Rusaknya Niat Maka Jangan Berbangga Jangan Berbangga Orang Orang Yang Beramal Orang Orang Yang Mampu Melakukan Suatu Amalan Namun Ternyata Hakikatnya Niatnya Itu Buruk Diantara Kita Semuanya Mengingin Amalan Kita Diterima Oleh Allah Amalan Kita Tidak Sia Sia Amalan Kita Senantiasa Mendapatkan Pahala Yang Terbesar Mendatangkan Kebaikan Di dunia Sebelum Di akhirat Ini Pasti Keinginan Seorang Amba Maka Keinginan Yang Mulia Tersebut Jangan Dibiarkan Begitu Saja Perlu Diperhatikan Yaitu Dengan Cara Memperbaiki Niat Meluruskan Niat Dan Menjadikan Niat Tersebut Betul-betul Ikhlas Karena Allah Subhanahu Wata'ala Demikian Demikian Juga Niat Apa Amalan Tanpa Adanya Niat Maka Ini Akan Berpotensi Orang Yang Melakukan Amalan Tersebut Bisa Ria Dan Itu Akan Bisa Mendatangkan Kemurkaan Allah Subhanahu Wata'ala Jamaah Rahimani Warah Rahimah Ini Perlu Diperhatikan Bagi Kita Semuanya Terkait Dengan Masalah Niat Ini Tidaknya Kita Sebelum Langkah Ke Amalan Yang Sifatnya Zahir Maka Langkahkan Duduh Hati Kita Untuk Menuju Niat Niat Yang Soleh Niat Niat Yang Benar Ditegaskan Tidak Ada Manfaatnya Dan Pasti Itu Sia Sia Tatkala Seorang Beramal Namun Niat Niatnya Rusak Alangkah Lebih Baiknya Tatkala Seorang Beramal Kemudian Mengiringi Dengan Niatan Yang Benar Dan Amalan Yang Kecil Seandainya Diniatkan Yang Besar Maka Itu Juga Lebih Baik Daripada Amalan Besar Namun Niatnya Adalah Keteliru Disebutkan Oleh Para Ulama Betapa Amalan Amalan Yang Amalan Yang Kecil Dibesarkan Pahalanya Di Sia Allah Karena Niat Yang Mulia Betapa Banyak Pula Amalan Yang Keliatannya Itu Besar Namun Dihinakan Dikecilkan Nilainya Di Sia Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Perkara Niat Juga Maka Kau Muslimin Rahimani Warah Ini Merupakan Adab Terkait Dengan Masalah Niat Kita Betul-betul Perhatikan Niat kita Agar Apa yang Kita Tunaikan Diterima oleh Allah Dan Mendapatkan Pahala Yang Terbaik Di Sia Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di Dunia Sebelum Mendapatkan Kesempurnaan Pahala Di Akhirat Ini Yang Bisa Kita Bacakan Pada Pertemuan Kali Ini Insya Allah Besok Kita Akan Lanjutkan Masih Di Dalam Masalah Niat Ini Bagaimana Aplikasi Niat Di Dalam Aktivitas Aktivitas Keseharian Kita Bagaimana Niat Baik Tadkala Mengiringi Amalan Yang Buruk Bagaimana Niat Baik Ketika Mengiringi Amalan Yang Mubah Mubah Saja Konsekuensinya Seperti Apa Insya Allah Akan Kita Bahas Pada Pertemuan Selanjutnya Semoga Yang Sedikit Bermanfaat Bagi Kita Semuanya Semoga Allah Berikan Taufik Untuk Mengamalkan Ilmu Yang Sudah Kita Peroleh Dan Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menjadikan Amalan Kita Amalan Makbulan Amalan Terima Allah Subhanahu Wa Ta'ala Majuran Amalan Yang Diberikan Pahala Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebesar Besarnya Dalam Kehidupan Dunia Duga Kehidupan Akhirat Semoga Bermanfaat Kita Tutup Wassalamuala Al-Nabiyyina Mohamad Wa Al-Alihi Wa Ashabihi Wa Mantabi Ahum Bisan In Layum Iddin Subhanak Allahumma Bi Hamdika Asyada Alla Illa Illa Anta Astaghfirullah Kato Bilek Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh